PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menjual tiket kereta api tambahan lebih dari 3.000 kursi. Sementara itu di Purwokerto ada calon penumpang yang marah akibat tidak kebagian tiket. Sejak Senin 11 Mei PT Kereta Api Indonesia membuka penjualan tiket kereta api tambahan untuk musim lembaran. Tujuannya untuk memenuhi permintaan konsumen yang tinggi. Tiket yang dijual untuk keberangkatan pada 10 hingga 16 Juli 2015. Sedangkan untuk jadwal tiket untuk keberangkatan 17 hingga 26 Juli akan mulai dijual 18 Mei mendatang. Untuk arus mudik dan balik lebaran, Daerah Operasi 8 Surabaya telah menyiapkan tempat duduk tambahan 3.658 per hari. Mendapatkan 6 kereta tambahan, yaitu 3 kelas ekonomi, kemudian 3 kelas komersial. Ada pun kelas ekonomi ini KA Kertajaya, kemudian Pasundan Tujuan Bandung, dan kereta Matar Maja dari Malang Tujuan Jakarta. Ada pun yang kelas komersial, kereta Sembrani, kemudian Sancaka Tujuan Jogja, dan KA Gajayana Lebaran. Nah, untuk KA reguler, KA kelas ekonomi sudah terisi penuh sampai habis sembilan. Kemudian untuk KA kelas komersial, masih tersedia pada tanggal-tanggal tertentu. Dan tentunya nanti KA tambahan juga akan sama, KA kelas ekonomi biasanya selalu habis. Adanya kereta api tambahan diapresiasi oleh masyarakat. Diharapkan penambahan ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan PT KAI. Menang ya, soalnya kalau ada penambahan kuota tiket, otomatis juga ada penambahan kursi. Nah, dengan gitu kita nggak usah khawatir lagi, kita kebagian kursi, kita nggak kebagian tiket, dan semacamnya. Sementara itu di Purwokerto, Jawa Tengah, tiket tambahan yang dibuka secara online mulai Senin pukul 00. Ludes terjual hanya dalam 2 jam. Akibatnya, salah satu calon pembeli tiket jurusan Purwokerto, Jakarta marah-marah. Kalau memang dia habis itu, Udah dibilangi di website atau di internet, sudah tidak usah kita datang ke sini. Udahnya aja, kita udah buka website tuh habis. Jadi kita sebagai warga dan masyarakat nggak jengkel, nggak pesel. Menanggapi kekecewaan ini, PT KAI mengaku telah mensosialisasikan kondisi penjualan tiket sebelumnya. PT KAI sendiri gimana? Pas tanggal 11 Mei ya, jadi tadi malam, dini hari, mulai jam 00. Menghadapi lebaran, PT KAI Daops 50 Purwokerto telah menyediakan 9 kereta api tambahan untuk semua kelas. 6 kereta untuk jurusan Jakarta, 3 lainnya untuk jurusan Bandung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.